Hingga saat ini harga beras berbagai merek di tingkat pedagang masih cukup mahal, khususnya beras dengan kualitas tinggi seperti jenis premium. Mahalnya harga beras ini membuat para pedagang takut untuk menstok berbagai merek beras dengan jumlah banyak. Sejak 3 bulan terakhir, harga beras berbagai merek di tingkat pedagang melejit naik, bahkan kenaikannya dinilai cukup tinggi, sehingga hal ini menjadi keluhan bagi para pedagang beras yang ada di kota Kuala Tungkal. Kenaikan harga beras ini pun membuat penjualan beras sepi pembeli. Salah seorang pedagang beras di pasar tangko Rajo Ilir, Musdalifa mengatakan, sejak harga beras melejit naik, ia terpaksa mengurangi stok beras di toko miliknya, karena ditakutkan akan merugi, sebab belakangan ini penjualan beras pun menjadi sepi pembeli. Dijelaskan Musdalifa saat ini, untuk harga beras kayu manis jenis premium masih di harga Rp128.000 per karung 10 kg. Harga tersebut masih dinilai mahal karena sebelumnya hanya dijual di harga Rp105.000 per karung 10 kg. Selain beras jenis premium, untuk harga beras kampung atau beras lokal juga mengalami kenaikan harga, yakni rata-rata naik Rp10.000 per kilogramnya. Harga beras sekarang? Yang Rp10.000? Yang Rp10.000? Rp128.000. Itu masih mahal, wajib? Mahal lah. Sebelumnya cuma berapa kalau yang Rp10.000? Rp105.000. Rp105.000 ya? Kalau kayak beras kampung lain ini berapa sekarang? Sekarang naik juga ya? Naik Rp8.000. Naik Rp8.000 ya? Sebelumnya sekarang berapa harganya? Sekarang Rp48.000. Rp45.000 sampai Rp48.000 juga ya? Sekarang? Sekarang Rp48.000-Rp48.000, Rp45.000 tergantung berasnya juga. Biasanya berapa sih cuma? Rp38.000 sampai Rp40.000. Rp40.000 ya? Kalau untuk stop harga naik ini banyak ya? Kita nyetok-nyetok beras atau tidak terlalu banyak ya? Tidak berani banyak stop juga ya? Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.